Selamat, selamat, Rikki Kampuloyah! Sosok! Pengamat sepak bola senior, Roni Pangemanan, menyebut ada satu nama penyerang keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok tersebut diduga adalah oleh Romeni, nama penyerang FC Utre itu memang santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Romeni bahkan pernah mengatakan sedang belajar bahasa Indonesia. Bung Ropan Sapaan akrabnya tak menampik Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah mengupayakan naturalisasi satu pemain di posisi striker. Apalagi, timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pak Ketua Erick Thohir lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan biar gol biar ini berhasil, kata Roni. Karena kita kan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah menjadi masalah utama kita di tim nasional, imbunya. Lini depan memang menjadi perhatian utama. Selama ini, Sin Taeyong masih percaya kepada Rafael Struik. Namun, sang pemain belum sama sekali mengemas gol untuk timnas Indonesia sejak debut pada Juni tahun 2023. Ada Rafael Struik memang tapi bukan tipikal nomor 9 dan yang baik dia bisa bermain sebagai flank, ujar Ropan. Pemain yang bermain di Liga 1 kita mempunyai pemain rising star seperti Malik Risaldi atau Dimas Derajat, tetapi itu tidak cukup juga sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik, tandasnya, Romeni sendiri berposisi sebagai penyerang tengah. Posturnya yang mencapai 185 cm akan cukup bagus untuk mengisi satu tempat di lini depan timnas Indonesia, pesepak bola berusia 23 tahun itu punya catatan 12 gol dalam 77 laga bersama NEC Nijemegen serta 1 gol dalam 18 pertandingan bareng FC Utreh musim lalu. Jika berhasil dinaturalisasi, maka Romeni dapat menjadi tambahan yang bagus untuk timnas Indonesia.